Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad menyampaikan bahwa percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 beberapa hari yang lalu. Pesan khusus Presiden Jokowi bahwa dalam pandemi ini belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi. Gubernur Kepri juga menyampaikan target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten kota. Ia juga menyampaikan percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisa Pemprov Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah sebagian kabupaten kota, termasuk provinsi relatif kecil dibanding target dan tahun sebelumnya di periode yang sama. Salah satunya disebabkan sistem baru yang harus dipakai yaitu SIPD. Dalam rapat juga dibahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang berasal dari APBD, tetapi juga berasal dari pemerintah pusat, terutama dana alokasi khusus. Sekda Provinsi Kepri selaku ketua TAPD Provinsi Kepri dalam paparannya menyampaikan, pagu dana APBD sekeperi tahun 2021 secara total sebanyak Rp13,4 triliun. Telah terrealisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 8,63 persen. Sampai dengan 31 Maret 2021 rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten kota, yakni sebesar 9,42 persen. Ramadhan Siat TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.